Oke, baik Bapak-Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Tergabung kembali di acara workshop Pupas Tuntas Metode Penelitian Survei. Tapi survei ini kita akan batasi ke survei korelasional. Oh iya, sebelumnya saya mohon maaf. Acara ini rencananya diadakan selama dua hari. Tapi kebetulan besok saya ada rapat dari LPPM, kemudian ada seminar dosen. Jadi saya mohon izin, gimana kalau seandainya kita bikin satu hari ini sampai selesai? Kira-kira gimana, Bapak-Ibu? Boleh, nggak apa-apa. Saya materi maksudnya. Selesai materinya. Iya, sampai selesai materinya. Tapi sertifikat tetap saya buat untuk empat hari, karena 32 juta nggak boleh satu atau dua hari aja. Ditambah, apa namanya? Di awalnya, itu mengulang lagi. Seperti yang kemarin kita bahas, dari mulai masalah, segala macam. Jadi mungkin itu bisa saya agak percepat supaya langsung masuk ke bagian survey-nya. Gitu ya, Bapak-Ibu ya? Seperti yang hari agak rasional. Oke, siap. Oke, Bapak-Ibu, kita langsung saja. Mudah-mudahan YouTube-nya aman, record-nya sudah jalan. Jadi, dua backup. Mudah-mudahan aman. Tidak ada kejadian seperti kemarin. Oke, saya langsung share screen saja. Bagi Bapak-Ibu yang kemarin sudah ikutan yang eksperimen, ya mudah-mudahan ini tidak membosankan. Karena semakin sering didengar, semakin melotok. Ya, semakin melotok gitu ya. Oke, kita mulai. Kita akan bahas metodologi penelitian survei korelasional. Kenapa saya batasi korelasional? Karena nanti Bapak akan tahu, Bapak-Ibu akan tahu, ada dua jenis survei dan pengolahannya beda. Ya, promosi lagi. Jangan lupa follow IG. Adus official. Yang kedua, ini kegiatan terakhir minggu depan. Tanggal 24-25 Juni. Sama, jam 10 sampai jam 12 online via Zoom. Bapak-Ibu yang belum mendaftar, silakan mendaftar di s.id garis miring edu 24 Juni. Yang belum mendaftar. Lalu, seperti yang sudah saya sampaikan di grup member, bulan Juli kita ada empat kegiatan. Semuanya, eh, sorry, yang satu, eduinsight seperti biasa, gratisan, untuk semua orang, bebas. Lalu, untuk workshopnya, ada workshop khusus SPSS. Jadi, memang terusan dari acara hari ini, dua minggu belakangan ini, kita akan belajar SPSS. Cakep, cakep. Ya, dari mulai yang sederhana sampai yang agak kompleks lah. Jadi, hari ini baru bahas uji normalitas, uji homogenitas. Nah, besok kita praktek bagaimana cara mengujinya, gitu ya. Mengolah data, Mas Leo. Ya, mengolah data, Pak. Ya, betul. Pending, saya ikut lagi. Ya. Ya, ini nggak perlu ya. Standar aja. Tujuan workshop sama. Seperti yang kemarin, cuma bedanya kita akan bahas penelitian survek relasional saja. Ini aja yang diganti. Fokus ya, Pak. Pak Leo, nanya dong. Ya, Ibu. Ya, untuk SPSS-nya, nanti kita download dulu ya, Pak. SPSS yang seri berapa ya, Pak? Oh, iya. Nanti SPSS-nya saya kasih free. Wow, keren. Wow, thank you, Pak. Bulan Juli, tapi bulan Juli. Bulan Juli. Tapi nggak boleh disebar luaskan. Ya, siap. Siap, siap, Pak Leona. Thank you, Pak Leona. Thank you, Pak Leona. SPSS-nya. Kompleks. Ya, ini. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, jadi mudah digunakan. Oke, kita masuk ke materi yang sudah berulang-ulang kita bahas. Ya, mudah-mudahan nggak bosen nih, Pak Saparudin juga kayaknya udah jago. Mungkin udah bisa menjelaskan. Amin, amin. Lebih ringkas. Nanti kalau ada kesempatan, saya sebagai co-speakernya. Oke, boleh, Pak. Mantap. Jadi best practice boleh. Oke. Semangat, Pak Saparudin. Masalah. Ya, saya ulang lagi nggak apa-apa nih ya. Nggak apa-apa, Pak. Masalah seperti yang sudah kita pernah bahas adalah sebuah kondisi tidak nyaman dan menuntut penyelesaian. Dan artinya, sebuah kondisi dianggap masalah kalau sudah memenuhi dua kriteria ini. Kalau cuma satu saja, katakanlah hanya tidak nyaman saja, ini belum jadi masalah. Kalau kemarin saya contoh tidak punya uang. Nah, sekarang mungkin contohnya kalau nggak punya pacar, masalah atau nggak. Tapi di sini udah nikah semuanya ya. Kalau saya nikah sama asiswa saya, masalah nggak kalau nggak punya pacar? Nggak. Nah, gitu ya. Padahal mulai jadi masalah kalau mereka ikut lebaran, ketemu saudara, terus tanya kapan nikah? Nah, itu baru jadi masalah. Artinya, nggak punya pacarnya mungkin belum masalah. Nggak nyaman? Iya. Nggak ada yang nemenin, nggak ada teman ngobrol, dan segala macam yang bisa lebih dekat. Nggak masalah gitu. Tapi kalau belum dituntut untuk segera menikah, segera punya ngomongan, orang tuanya pengen ngomong cucu, misalnya. Nah, itu belum jadi masalah. Kecuali ada tuntutan, maka baru jadi masalah. Penyebab. Nah, penyebabnya ada tiga. Ada kesenjangan. Kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Terharap punya gaji besar, ternyata gajinya kecil, jadi masalah. Kesenjangan pengalaman dengan kenyataan. Pengalaman kerjanya hari ini melakukan X, tiba-tiba pensiun, lalu pindah pekerjaan yang lain. Beda juga muncul masalah biasanya. Harus adaptasi dengan cepat. Lalu kesenjangan teori dengan praktek. Ya, ini sebenarnya masalah klasik ya. Kampus mengajar materi seperti ini, ternyata prakteknya nggak begitu-begitu amat gitu. Atau kampus yang mengajarkan sebuah kondisi di sekolah. Kok kayaknya adem-adem aja, bagus gitu. Nyaman, tenang, begitu sampai di sekolah. Ternyata banyak masalah dan ini nggak pernah diajarin di kampus. Itu pun jadi masalah. Yang kedua, ada persaingan. Ya, persaingan di sini lebih jadi masalahnya kepada yang berkompetisi. Mereka berkompetisi, jadi masalah buat mereka karena mereka berusaha untuk merebut perhatian orang lain. Kalau dia dalam bentuk usaha, merebut perhatian konsumen. Kalau dia dalam bentuk laki-laki gitu, laki-laki yang berjuang mendapatkan wanita, maka dia berjuang mendapatkan perhatian wanita yang dikejarnya. Jadi masalah buat yang sedang bersaing. Ada pengaduan. Nah ini, kalau kemarin saya contohkannya, itu ya, koruptor gitu ya. Nah misalnya, di sini ada mahasiswa saya yang udah pacaran. Tapi di kampus punya pacar lagi gitu. Punya pacar lagi yang lain. Nah kalau temen yang nggak ngaduin, itu nggak ketahuan gitu. Tapi karena ada pengaduan, ya akhirnya ketahuan jadi masalah. Artinya pengaduan bisa memunculkan masalah. Apa solusinya? Solusinya ada dua. Ada non-ilmiah dan ada ilmiah. Non-ilmiah segala sesuatu yang dilakukan untuk mencoba memecahkan masalah, tetapi tidak melalui tahapan-tahapan ciri-ciri ilmiah. Tidak melalui yang jadi indikator kondisi ilmiah. Misalnya kayak bunuh diri, tindakan anarkis, kemudian kedukun, dan lain sebagainya. Itu non-ilmiah. Apa yang ilmiah? Penelitian. Kenapa penelitian? Karena dalam penelitian ada ciri ilmiah, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Apa sih rasional? Rasional itu masuk akal. Sehingga kalau kita mau mikirin masalahnya, ya pikirkanlah masalah yang masuk akal. Setelah memikirkan masalah masuk akal, pikirkan tawaran solusi juga masuk akal. Nah, masuk akal di sini bukan berarti pro status quo, gitu ya Bapak Ibu ya. Yang biasa-biasa aja, enggak. Tapi justru harus yang bisa menuntut kreativitas. Ada perbaikan. Tapi yang penting rasional itu masuk akal lah. Yang kedua, empiris. Semua masalah, semua solusi harus dapat diamati oleh panca indra. Itu ciri ilmiah, empiris. Yang terakhir, sistematis. Pemecahan masalah yang baik itu harus ada proses atau tahapan-tahapannya. Mulai dari pengumpulan, kemudian analisis, lalu kemudian perancangan solusi, evaluasi, dan sebagainya. Artinya ada tahapan-tahapan itu sehingga seluruh prosesnya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu kata kunci penelitian. Dapat dipertanggungjawabkan. Karena nanti biasanya kita akan mempertanggungjawabkan penelitian kepada stakeholder. Ya, entah itu kampus, tempat kita kuliah, atau juga kampus juga lagi sebagai tempat kita mendapat dana penelitian, atau dikti bagi dosen yang mendapatkan hibah dana penelitian, atau bagi guru dari dinas yang memberikan dana penelitian, dan sebagainya. Artinya ada stakeholder yang harus jadi tempat mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk selesai jadi sebuah laporan penelitian. Tahapannya nggak jelas, itu akan jadi pertanyaan, dan mungkin kita akan diadukan secara hukum. Karena di level dosen pun ada. Kalau seandainya ada temuan BPK, penggunaan dana yang tidak sesuai, ada anggaran siluman, misalnya yang tiba-tiba ngomong ada transport ke Medan, padahal nggak ada tuh ke Medan dia. Nah, itu jadi masalah. Ini kuantik wali, bedanya di kehadiran peneliti, waktu penelitian, kegunaan teori, hipotesis, dan pengujian hipotesisnya. Kehadiran peneliti, contohnya kalau kita bahas sekarang survei, itu kan kuantitatif ya. Survei itu tidak perlu penelitinya ada langsung di sana. Dia boleh di rumah, merancang idenya, merancang instrumennya, lalu untuk penyebar luasan dia minta bantuan orang lain. Misalnya saya, saya dosen. Saya mau penelitian ke sekolah. Saya bikin aja angketnya. Katakanlah tentang kemandiran belajar, tentang hasil belajar, tentang apa, lalu saya targetkan, oh ini untuk anak SMP. Lalu saya carilah mahasiswa yang saya ajar. Di S1, di S2, saya akan tanya, siapa yang ngajar di SMP? Ada yang angkat tangan, ada yang ngaku, oh saya pak, saya pak, saya pak. Titip ya, ini saya punya angket, tolong disebar ke mahasiswa kalian. Siswa kalian di sekolah. Artinya apa? Saya hanya model konsepnya, saya punya idenya, saya minta bantuan mahasiswa saya atau orang lain untuk sebarluaskan. Jadi nggak perlu terlibat langsung. Sedangkan di kualitatif, penelitinya wajib terlibat langsung. Ini yang saya contohkan itu, penulis dari Amerika, perempuan, yang meneliti di penelitian Ulu. Ya, akhirnya menikahkan kepasan. Nah, jadi yang memperkenalkan di buku B, B, keman-man. Suaranya putus-putus, Pak Lio. Suaranya putus-putus, Pak Lio. Suaranya pecah, Pak. Suaranya kurang jelas, Pak. Pak Lio-nya keluar ya, kelihatannya. Mungkin jaringannya Pak Lio lagi kurang baik. Nanti kita tunggu sebentar Pak Lio-nya berkabung lagi. Ya, keluar linknya ya. Memang kok jam segini sering begitu ya, Bu In? Kalau pagi-pagi, banyak orang pakai. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kok tiba-tiba terputus ya di live streamnya? live streamnya saya end dulu sebentar ya. terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Oke, bermasalah di live streamnya juga. Jadi, nanti saya edit aja pakai rekaman Mbak Resa ya. Jadi, streamingnya ini saya cancel. Kayaknya nggak bisa lanjut live streaming. Nanti saya copy ke YouTube supaya bisa dipakai berikutnya. Sementara pakai rekaman dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai di sini. Oke, yang kedua waktu penelitian. Waktu penelitian ini kalau kuanti relatif sangat singkat. sedangkan di kuali waktunya panjang lama. Nah, artinya bakal cenderung diwariskan gitu ya. Bisa diwariskan. Karena sifatnya yang ingin menemukan hal baru. Itu di kualitatif. Kegunaan teori di kuanti untuk merancang instrumen. Sedangkan di kualitatif untuk memperkuat temuan. Nah, misalnya kayak yang tadi saya ceritakan di Papua. Kalau Bapak-Ibu pernah nonton film Dennyas. ada anggota keluarga yang meninggal. Maka budaya mereka adalah potong jari. Itu temuan di kualitatif. Nanti untuk memperkuat itu, penelitian akan mencari komparasinya ke suku lain yang kurang lebih mirip dengan suku di Papua. Bener nggak sih ada tradisi itu? Kalau ada orang yang meninggal, akan potong jari. Itu artinya memperkuat temuan. Lalu hipotesis penelitian. Di kuanti itu untuk dirancang di awal dan sifatnya statis. Dirancang di awal dan sifatnya statis. Sedangkan di kualitatif, kenderung tidak ada hipotesis. Tidak ada hipotesis. Kalau pun ada, sifatnya dinamis. Berubah-berubah tergantung proses analisis data. Terakhir, pengujian hipotesis. Di kuanti kita pakai statistik. Maka kita gunakan SPSS, nanti ada yang parametrik, dan seterusnya. Sedangkan di kualitatif, kita nggak ada statistik. Kalaupun ada, yang kita gunakan hanya statistik tingkat dasar. Seperti modus, median, min, simpangan baku, varian, yang sifatnya deskriptif. Karena di kualitatif menggunakan prinsip triangulasi data. Jadi data dikumpulkan, diolah, di evaluasi, dikumpulkan lagi, dan seterusnya. Dan nggak pernah berhenti. Nah, kuanti nanti dibagi tiga. Ada deskriptif, asosiatif, dan komparatif. Apa itu deskriptif? Ini menggambarkan satu variable secara utuh. Tadi yang saya bilang, ada modus, median, min, simpangan baku, varian, membuat tabel distribusi frekuensi, dan lain sebagainya. Ada asosiatif, ada komparatif. Asosiatif menghubungkan minimal dua variable, dan komparatif membandingkan minimal dua variable, dan dua kelompok data. Yang membedakan antara asosiatif dan komparatif itu tipe data dan subjek. Tipe data dibagi dua. Ada data deskript, dan data kontinu. Data deskript dibagi dua lagi. Nominal, ordinal. Ciri utamanya, kode. Jadi, dia berupa kode. Kalaupun kita pernah menemukan di Excel, angka satu, perempuan. Angka dua, laki-laki. Satu dan dua di sana tidak boleh dianggap sebagai sebuah angka. Itu bicara kode. Tapi harus dianggap sebagai sebuah kode. Harusnya dikasih lambang. Laki-laki dikasih lambang misalnya aqua. Bukan lambang lagi ya. Misalnya laki-laki dikasih lambang gelas, perempuan dikasih lambang mangkok. Itu lambang kode. Karena di Excel tidak bisa. Ada gambar gelas dan mangkok, maka terpaksa dikasih satu dan dua. Satu dan dua tadi tidak boleh dianggap sebagai sebuah angka. Harus dianggap sebagai sebuah kode yang tidak dapat dioperasikan. Syri pentingnya yang membedakan antara nominal dengan ordinal adalah peringkat. Jadi nominal itu semua variabelnya dikasih kode dan tidak berlaku peringkat di sana. Jenis kelamin, laki-laki dan perempuan tidak lebih tinggi satu dari yang lain. Agama tidak lebih tinggi satu dari yang lain. Sama agamanya. suku pun sama. Kecuali kalau dibilang jumlah pemeluk agama. Jumlah suku. Nah, itu baru masuk ke data yang lain, ke rasio bisa. Pangkat PNS ini masuknya ke ordinal. Kenapa ada berlaku peringkat? Golongan 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, BC, dan seterusnya sampai golongan 4. Itu ada pangkatnya dan berlaku peringkat. Ada urutannya. Nah, yang kedua ada data kontinu. ini yang berlawanan sama data diskret. Kalau di diskret berupa kode, di kontinu berupa rentang nilai. Yang membedakan adalah nilai 0 absolutenya. 0 absolutenya. Cirinya, kalau dia dibilang memiliki 0 absolutenya, artinya berlaku kelipatan. Kata kunci itu saja. Gajinya berapa? 10 juta. Si A berapa? 10 juta. Gaji si B berapa? 5 juta. Maka gaji A 2 kali lipat dari gaji B. Itu benar gitu. Artinya pasti lah jumlahnya memang 2 kali lipat. Itu rata rata rasio. Tapi kalau data interval itu nggak berlaku kelipatan. Motivasinya 100 sama 50 itu nggak berarti 2 kali lipat punya motivasinya. Hanya angka di sana. Tapi kalau udah tinggi badan, berat, uang, itu berlaku kelipatan karena nilainya jelas ada. Kalau 0 benar-benar kosong. Nggak ada sama sekali orangnya. Atau nggak ada sama sekali uangnya. Subjek pengelitian. Ini ada siswa, guru, orang tua, kepala sekolah. Ini subjek namanya. Atau kita kenal dengan istilah siapa yang kita teliti. Atau unit analisisnya siapa. Ini sering di sering di bahas. Karena kalau unitnya beda, dia nggak boleh pakai korelasi. Setiap subjek punya objek. Objek di sini yang kita kenal dengan nama variable. Bapak-Ibu harus bisa paham motivasi ini punya siapa. Bertipe data apa. Ini interval. Ini interval. Ini interval. interval. Gaya belajar. Nominal. Hasil belajar. Interval. 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 Gaya kemimpinan. Ini bisa dibuat nominal. Mungkin ada yang otoriter. Ada yang demokratis. Ini bisa jadi nominal. Kinerja. Interval. Ini interval. 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 Ini semuanya interval. Jadi kita harus bisa bedakan ini punya siapa dan tipe datanya apa. Oke. Bapak-Ibu paham ya. Berikutnya. Ada metode. Silahkan dicari sebanyak mungkin metode-metode pembelajar ini kalau ini udah kajiannya eksperimen nanti. Nah. Ini yang kita akan bahas nih. Yang membedakan antara asosiatif dengan komparatif adalah tipe data dan subjek. Nah. Ini dia. asosiatif punya syarat. Syaratnya mutlak. Keduanya harus terpenuhi. Yang pertama. Subjeknya sama. Untuk setiap objek subjeknya harus sama. Atau unit analisisnya harus sama. Sama-sama siswa. Sama-sama guru. Sama-sama kepala sekolah. Dan seterusnya. Subjek harus sama semuanya. Untuk setiap judul objeknya apapun subjeknya harus sama. Oke. Berikutnya. Yang kedua. Variable bebas dan terikatnya bertipe interval atau rasio. Keduanya ya. Harus interval atau rasio. Contohnya. Motivasi. Ini tipe data apa ya? Motivasi. Oh dia tidak berupa kode. Berarti dia data rentang nih. Antara interval atau rasio. Tapi motivasi tidak berlaku kelipatan. Maka dia tergolong interval. Prestasi punya rentang. Tapi tidak berlaku kelipatan. Maka dia pun interval. Artinya variable motivasi dan prestasi sama-sama interval. Pertanyaannya. Apakah skubjeknya sama? Tidak dilihat. Motivasi subjek siapa ya? Siswa. Prestasi subjeknya siapa ya? Siswa. Subjeknya sama. Maka dia tergolong asosiatif. Ini yang kita kenal dengan nama penelitian survei correlational nanti. Ini pun sama. Subjeknya sama-sama guru. Kompetensi dan kinerja bertipe interval. Maka judul kedua ini juga sama-sama asosiatif. Kalau ada yang tidak terpenuhi dari dua ini otomatis pindah ke komparatif. Kalau ini mutlak keduanya harus kalau komparatif salah satu terpenuhi otomatis komparatif. Subjeknya beda. Atau variel bebasnya bertipe nominal ordinal terikatnya bertipe interval rasio. Bapak Ibu paham ya? Bebas terikat ya? bebas itu artinya variable yang mempengaruhi. Kalau di PTK itu dianggap sebagai variable solusi. Kira-kira begitu. Bebas itu variable solusi. Terikat itu variable masalah atau variable yang akan dipengaruhi. Yang akan dipecahkan. Di sini kompetensi punya guru. prestasi punya siswa. Subjeknya beda. Otomatis komparatif. Sekalipun kompetensi ini tipenya interval, prestasi interval. Artinya dia menuhi yang kedua di sini di asosiatif. Tipe data sama interval. Tapi subjeknya beda. Maka otomatis komparatif. Yang di bawah, gaya belajar punya siswa. Prestasi punya siswa. Subjeknya sama. Tapi gaya belajar bertipe nominal, sedangkan prestasi bertipe interval. Maka ini tergolong komparatif. Ini mahasiswa yang saya ajar. Hari ini sedang mengerjakan tugas banyak. Mulai dari tipe data sampai membuat judul. Ini tugas saya mereka banyak ada di sini semuanya. Jadi saya minta mereka suruh tulis minimal 20 tipe data nominal, 20 tipe data ordinal, 20 20 subjek siswa, 20 subjek guru, dan selanjutnya sampai bikin 20 judul asosiatif dan 20 judul komparatif. Kenapa harus banyak biar terbiasa? Kalau Bapak Ibu mau terbiasa, silahkan ikuti, coba dibikin sendiri. ini bedanya antara survei sama eksperimen. Di survei tidak ada perlakuan. Eksperimen ada perlakuan. Bedanya itu saja. Ada perlakuan dan tidak ada perlakuan. Kita akan bahas mendalam di survei saja nanti. Eksperimen sudah kemarin kita bahas. Survei dibagi dua juga. Ada survei murni dan survei ekspos faktu. Yang kita bahas hari ini adalah survei murni. Termasuk ke desain-desainnya survei murni. Karena desain ekspos faktu ini masuk kategori eksperimen nanti. Sorry, komparasi. Sama kayak kemarin desainnya eksperimen. Walaupun tidak ada perlakuan. Apa bedanya murni sama ekspos faktu? Variable bebasnya masih bisa dimodifikasi. Contohnya motivasi masih bisa naik bisa turun. Minat masih bisa naik bisa turun. EQ bisa naik bisa turun. Kemampu berpikir bisa naik bisa turun. Maka dia tergolong murni. Tapi di ekspos faktu varial bebasnya sudah tidak bisa berubah lagi. Karena tidak bisa berubah biasanya dia bertipe data nominal. Contohnya apa? Gaya belajar. Ini orang audio, visual, kinesthetik. Selamanya begitu belajar. Dipaksa berubah-berubah ya hancur. Karakter ada karakter introvert, extrovert atau menurut Jung ada lagi yang bilang sanguin, melankolis, poleris, segala macam orang-orang melankolis tidak akan pernah bisa jadi sanguin. Tidak akan pernah bisa. Orang yang biasanya gampang baper disuruh ceria. Tidak tidak bisa. Selamanya begitu. Locus of control juga sama. Ini orang-orang LOC internal tidak akan bisa diubah jadi Locus of control eksternal atau sebaliknya. Ini diolah dengan standar komparatif. Ini yang kita bahas nanti dengan standar korelasional. Eksperimen kita sudah bahas minggu lalu. Ada true, ada kuasi. True kita bisa mengontrol semuanya. Sedangkan kuasi tidak dapat dikontrol sepenuhnya. Ini sains murni biasanya. Yang true di lab. Sedangkan ini sosial. Karena kita bereksperimen tapi tidak dapat mengontrol sepenuhnya. perubahan pada subjek penelitian itu karena perlakuan kita atau ada faktor lain. Yaitu bedanya eksperimen true sama semu. Ini alur masalah kita dekat dengan teori. Jadi kalau ditanya apa sih yang mendasari sebuah penelitian? Masalah. Bagaimana cara mendekati teori? Sorry, bagaimana mendekati masalah? Ya, teori. Apa syarat merancang instrumen? Teori. Apa syarat merancang hipotesis? Teori. Apa dasar pengumpulan data? Instrumen. Apa dasar menguji hipotesis? Data. Kalau lihat alur ini itu simpelnya begitu. Ada syaratnya teori syaratnya empat. Curious relevant balance primer. Instrumen ada dibagi dua walaupun dibaginya banyak lain-lainnya. Ada tes dengan non-tes. hipotesis sebagai dua one tail dan two tail. Oke, kita bahas yang teori. Teori Kiran, terbaru referensinya. Relevan, sesuai. Balance, seimbang. Primer, menggunakan jurnal ilminya. ini buat saya bilang adik-adik yang mengerjakan tesis utama ini untuk merancang teori. Saya pengelola jurnal. Ketua penyuntingnya. Orang pertama yang akan melihat sebuah naskah yang dikirim oleh autor. Jadi, orang pertama, itu ke saya dulu. Saya buka, saya lihat. Saya akan senang kalau si autor mengutip banyak referensi dari jurnal ilmiah. Saya biasanya melihat depan judulnya, saya melihat bagian pustakanya. Kalau banyak jurnalnya, itu sudah lampu hijau dari saya. Artinya diteruskan ke proses review. Kalau cuma sedikit, bahkan banyak buku, itu langsung saya reject. Jadi, nanti untuk yang anak-anak pasca saya bilang, mulailah memfokuskan untuk mengutip dari jurnal. Bimbingan saya, bimbingan saya itu untuk merancang proposal, minimal 60 referensinya itu jurnal semuanya. Minimal 60 jurnal semuanya. enggak boleh buku. Walaupun ada buku satu atau dua saja. Buku babonnya itu pun. Teori juga dapat dikembangkan dari pengalaman dan hasil mengembangkan teori yang sudah ada. Jadi, kita mau menjabatkan sebuah teori tentang X, cari semua teori tentang X. Lalu, setelah kita bahas semuanya, analisis, bikinlah simpulan di bawah. Dari urayan teori yang dikumpulkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa X adalah blablabla menurut pendapat kita. Itulah punya kita. Jadi, teori baru yang kita kembangkan. Ini kutipan, saya enggak usah bahas lagi, saya pikir sudah tahu ini. Cara membuat tabel, cara membuat tabel, juru tabel di bagian atas tabel, tapi tergantung nanti ketentuan dari tiap-tiap kampus atau jurnal dan segala macam. Yang jelas tabel hanya dibuat garis horizontal tiga. Paling atas, paling bawah, pemisah judul dengan isinya. Gambar. Kalau tadi tabel di atas, judulnya gambar di bawah. Sumber jangan sampai lupa. Ini yang kita juga pernah bahas, instrumen dibagi dua, ada tes dengan non-tes. bedanya apa? Konsep kebenaran. Konsep kebenaran. Tes ada benar dan salah. Kalau jawab ini bisa benar bisa salah. Jawab itu bisa benar bisa salah. Sedangkan non-tes tidak ada benar dan salah. Semua jawaban diterima saja. Apapun kelucuannya kalau saya bilang misalnya Anda mandi, ada yang jawab selalu sering kadang-kadang pernah tidak pernah. Kita ketawa ini orang tidak pernah mandi. Maupun jawaban dia, kita tidak boleh salahkan. Karena ada konsep benar dan salah pada instrumen untuk tes, ada PG atau SI, nanti kita muncul dua cara pengujian. Tingkat kesukaran dan daya beda. Apa sih tingkat kesukaran? ini jumlah siswa yang menjawab benar untuk setiap butir soal. Kalau semua siswa menjawab benar, maka soal itu mudah. Bukan kalau semuanya ya. Kalau sebuah soal, banyak siswa menjawab benar, soal itu mudah. Sebuah soal, banyak siswa menjawab salah, maka dianggap susah. Tapi kalau benar semua, salah semua juga, soalnya kurang bagus. Artinya daya bedanya kecil. Apa daya beda? Kemampuan soal untuk memisahkan antara si pintar dengan si kurang. Soal yang bagus, itu dijawab benar oleh si pintar, dijawab salah oleh si kurang. Itu daya beda yang bagus. Tapi kalau yang jelek, yang negatif, dijawab benar oleh si kurang, dijawab salah oleh si pintar. Itu daya bedanya jelek. Atau tidak terpakai soalnya. lalu dijadikan dengan validitas dan reliabilitas. Ini pengujian instrumen. Hipotesis. Apa sih hipotesis? Dugaan sementara. Dasarnya teori. Kalau teori yang dikumpulkan cukup kuat untuk menentukan ada pengaruh positif atau negatif, maka dikatakan hipotesis one tail. kalau tidak cukup kuat untuk menentukan adanya pengaruh positif atau negatif, maka dia dikatakan two tail. Kalau judulnya pengaruh motivasi terhadap hasil belajar, itu kuat atau lemah ya? Teorinya, itu kuat. Kita berani bilang hipotesisnya pakai ini. Beta kurang dari sama dengan 0, beta lebih dari 0. Artinya kita yakin H1-nya itu yang ini. Pasti positif. motivasi terhadap hasil positif. Semakin tinggi motivasi, semakin tinggi hasil belajar. Tapi kalau ada variabel lain yang kita belum tahu atau secara teori berimbang, ada yang bilang positif pengaruhnya, ada yang bilang negatif pengaruhnya, ada yang bilang tidak ada pengaruh, dan seterusnya. Kita tidak yakin pengaruhnya bagaimana, kita bikin yang begini. Cukup bilang ada pengaruh X terhadap Y. Tidak ada pengaruh, dan ini ada pengaruh. Adanya itu bebas. Kan tidak sama dengan 0 saja yang penting. Bisa positif, bisa negatif. Itu total. nama dari survei. Secara sampel dalam penelitian survei itu bukan cuma banyak, tapi representasinya, representatif, terwakili. Tapi jelas, setelah terwakili, semakin banyak, semakin baik. Contoh, untuk mengukur warga tiket kepuasan warga Jakarta, tiket Jakarta, sebaiknya diambil 5.000 orang per wilayah kota. Jakarta itu ada Jakarta Pusat, Timur, Barat, Utara, Selatan, dan Kepulauan 1.000. Ada 6.000. Dari tiap wilayah tadi diambil 5.000. Sehingga diperoleh 30.000 orang. 30.000 orang ini jelas lebih baik atau lebih representatif dibandingkan kalau kita ambil semuanya dari Masso Unindra yang jumlahnya mungkin lebih dari 30.000 orang. atau 30.000 yang diambil dengan proporsi yang benar dibandingkan 50.000 pada satu wilayah tertentu saja itu jelas lebih bagus yang proporsional tadi. Jadi yang utama itu terwakili representatif baru kalau mau ditambah silahkan ditambah jumlahnya. Mungkin gini pernah gak sih kita dengar hasil survei-survei elektabilitas anggota calon-anggota DPR MPR atau gubernur atau presiden dan seterusnya gitu yang ini salah siapa ya kira-kira kalau saya bilang salah pelaksana surveinya gitu biasanya mereka gini mereka tahu kantong-kantong suara untuk si calon katakanlah calonnya Leonar gitu Leonar calon gubernur nah karena saya tinggal di dekat-dekat daerah X gitu maka surveinya akan mencoba ambil data dari daerah X itu dengan harapan semuanya ngasih respon positif nah tempat-tempat yang mungkin orang-orang banyak yang gak suka sama saya itu dia gak akan kesana gak akan ambil kesana kenapa? karena pasti akan merusak hasil surveinya nah itu yang terjadi sebenarnya sehingga kadang-kadang jadi tidak valid lagi hasil surveinya terlalu banyak pengaturan untuk memilih sampel nah survei itu secara umum dibagi dua ada cross-sectional ada longitudinal apa bedanya sih cross-sectional sama longitudinal cross-sectional atau begini sama seperti kita mengerjakan tesis atau survei S1 skripsi gitu ya pengaruh apa ya saya mau bikin agak-agak sedikit lawakan tapi agak nanggung pengaruh budaya korea terhadap kemampuan berempati siswa nah gitu ini bisa dikerjakan secara cross-sectional atau bisa juga longitudinal kalau cross-sectional kita akan lihat bedanya atau pengaruhnya dalam waktu yang singkat sekali tembak sedangkan longitudinal dia akan pantau ber bulan-bulan gitu saya lihat pengaruhnya sekarang sebulan lagi dua bulan lagi tiga bulan lagi tiap bulan boleh atau dalam PO tertentu dia akan survei ulang lagi dia lihat perubahannya ada perubahan jadi cross-sectional sama longitudinal yang sering dipakai yang mana yang cross-sectional oke nah kita masuk ke desain sampai sini yang mau tanya dulu Bapak Ibu silahkan ya Pak izin bertanya Pak ya silahkan tentang hipotesis tadi Pak one tail dan two tail nah itu berarti kita yang pilih ya Pak kita yang tentukan atau ketika mau apa melancang hipotesis apakah diujinya dengan one tail atau two tail indikatornya seperti apa gitu Pak oke ini berarti kamu kemarin gak ikut yang eksperimen ya enggak Pak oh gak ikut karena karena penelitiannya survei Pak oke survei oke saya bentar saya tiap-siapkan di word dulu untuk menjelaskan kelihatan layar saya saya contohkan yang yang gampang aja ya survei tapi ini saya ambilnya yang ekspos facto atau kalau soalnya kalau penelitian yang survei murni itu kayak gini misalnya pengaruh pengaruh motivasi terhadap hasil belajar nah ini yang gampang umum nih ini gak teori motivasi banyak gak teori motivasi banyak Pak banyak kira-kira kalau kamu baca teori motivasi ada gak yang bilang motivasi berpengaruh negatif sama hasil belajar kayaknya gak ada gak ada artinya apa teori yang kita kumpulkan dengan standar current relevant balance dan primer menunjukkan fakta bahwa tidak ada satupun teori yang mengatakan motivasi berpengaruh negatif terhadap hasil belajar ini yang kita bilang teori kuat oke ini kita bilang teori kuat ya karena dasar teori ini kuat dasar teori ini kuat maka kita berani berhipotesis ada pengaruh positif nah ini kata kuncinya ini ini yang menunjukkan one tail motivasi terhadap hasil belajar lagi contoh lagi yang one tail pengaruh biar kecemasan ada gak yang bilang kecemasan berpengaruh positif sama hasil belajar saya udah cari ternyata gak ada tuh yang bilang kecemasan berpengaruh positif sama hasil belajar kata-kata bilang orang yang cemas itu cenderung keringet dingin gak konsentrasi belajar susah untuk ini segala macam sehingga biasanya imbas-imbasnya adalah hasil belajar turun nah ini pun sama kita anggap teorinya kuat untuk bilang apa ada pengaruh negatif kecemasan terhadap hasil belajar oke nah misalnya lagi ada variable lain gitu pengaruh XXX terhadap hasil belajar XXX ini kita belum tahu apaan nih ya artinya masih variable baru katalah gitu yang penelitiannya secara teori ada yang bilang berpengaruh positif ada juga yang bilang berpengaruh negatif ada juga yang bilang tidak berpengaruh nah kalau lagi kita bingung ini sebenarnya kuat lemah atau gimana ya gitu karena kita gak yakin ya dasar teori ini lemah sehingga kita hanya bisa membuat hipotesis ada pengaruh XXX terhadap hasil belajar lihat bedanya ya ya kalau kita yakin teorinya cukup kuat kita berani bilang ini negatif atau positif tapi kalau enggak ya cukup sampai sini aja nah kalau di ekspos faktor misalnya pengaruh jenis kelamin terhadap hasil belajar yang satu bilang laki-laki lebih pintar dari perempuan yang satu lagi perempuan lebih pintar dari laki-laki perempuan dan laki-laki sama-sama jahat oh enggak salah sama saja gitu ya nah ini sama dasar teorinya gak kuat sehingga kita bisa bilang ada pengaruh jenis kelamin ada pengaruh aja atau kalau kita mau lebih spesifik misalnya ada perbedaan hasil belajar antara laki-laki dan perempuan gitu ya paham ya pak terima kasih pak mungkin jelasannya oke ada lagi yang lain silahkan tambahin dikit boleh pak berarti teorinya itu harus kita kemukakan di pendahuluan atau di nilai-nilai teori gitu ya pak ya intinya gini kamu harus memastikan teori yang dikumpulkan itu memenuhi kaedah ini ya gini ada pengaruh ada pengaruh aja tapi ini syaratnya ini ya teorinya ya kalau ini nggak diterapkan ya susah kita menggunakan membuat ini silahkan bapak ibu ini sambil diskusi aja ini masih yang kemarin soalnya mohon bertanya pak Leo silahkan bu evinta ya bagaimana dengan survei explanatory pak sama saja bu sama aja sebenarnya itu cuma nama explanatory itu kan kita menjelaskan sesuatu fenomena gitu cuma kalau pengolahannya sama saja jangan cakap ini oh oke sama thank you pak sama-sama ibu ada lagi pak Purwanto kayaknya mau nanya siap pak cukup ya siap nyalain boleh silahkan biar jelas nih ada lanjut lanjut pak udah nih tinggal tinggal ini aja tinggal desain desain aja nih resa apa judul kamu apa pengaruh efikasi diri dan pengetahuan awal matematis pak terhadap literasi matematika setuju kita bahas ini setuju eksperimen replikasi diri dan pengetahuan awal matematika pengetahuan awal penambah awal kembali terhadap kemampuan literasi matematika pasti ini eksperimen saya lupa eksperimen ada terbagi dua kemarin ya pak Leonat ada bukuasi sama udah mudah ini eksperimen pak pasti eksperimen kalau pengaruh pasti eksperimen itu aja enggak gitu ya enggak enggak gitu pak Pak Rudin enggak gitu itu kalau bapak begitu itu gaya UNJ pak ini saya kasih tau gaya UNJ ya ini saya kalau udah ngomong ke UNJ saya berantem mulu sama orang UNJ soalnya tapi ya saya kalah pak tawa dikat sama orang UNJ ya pak ya ini gaya UNJ ini saya kalau debat sama orang UNJ kalah kalahnya dia profesor gitu jadi kalau dia udah pake otoritas kan enggak bisa gitu nah udah iya pak iya prof iya prof ya gitu orang UNJ itu kalau udah pengaruh ini pasti dibilang sama dia eksperimen kalau mau survei dia harus pake hubungan itu yang saya terima gitu yang saya terima Pak Leonat ini padahal sebenernya gini pak mau dia survei atau eksperimen tergantung variabelnya itu menurut yang kita pahami ya variabelnya apa oh ini variabel-variabel survei variabel-variabel psikologi dan tidak ada perlakuan disini gitu betul pak yang jadi padahal kan tidak ada perlakuan makanya bukan eksperimen kalau menurut saya kata kuncinya itu tidak ada perlakuan disana jadi bukan karena pengaruh ya 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 dulu di depan ini ya bener siap salah pelatihannya pelatihannya orang UNJ bener siap salah siap salah pak Leonat ya gak apa-apa pak betul gak apa-apa oke jadi tergantung teman pak pelatihannya variabelnya itu yang penting ya nah efeksi diri pake angket pengetahuan apa pake apa pake tes kemampuan awal pak tes pengetahuan awal tes pengetahuan awal oke ada tes lagi ya ada jadi non-test non-test dan tes siswa kelas berapa kelas 8 pak kelas 8 kenapa gak pake data expose facto tahun sebelumnya kelas 7 misalnya nilai rapot gitu pak iya atau nilai ulangan terakhir di kelas 7 nilai PAT berarti iya nilai rapot kan udah banyak modifikasi tuh iya nilai PAT kan jelas murni ya bilang sama gurunya saya kalau gak gini minta aja lembar jawaban siswanya kalau boleh kita yang olah oh gitu pak kalau kehubungannya dengan literasi matematiknya pak karena kalau PAT kan tidak semua konten di literasi matematiknya ada kan karena karena kan ini kan untuk dihubungkan dengan kemampuan literasi jadi tadinya saya mau membuat semacam tes materi persyarat yang dipakai pada literasi tes literasi matematikanya tadinya tapi gini lihat dulu apa sih pengertian pengetahuan awal ini itu juga apakah pengetahuan awal harus sesuai sama persyarat di variable terikat kan bisa jadi beda karena biasanya saya tahu kalau udah ngomong kemampuan awal matematika ini biasanya gini ini data lama biasanya katalah hasil UN matematika UNJ lagi kan UN matematika misalnya SMP untuk dia kelas 1 SMA pakai data UN matematika SMP dan seterusnya biasanya begitu nah sehingga biasanya ini gak ada pengaruh sama variable terikatnya jadi apapun variable terikatnya dia gak punya kewajiban harus jadi persyarat untuk variable terikat tapi gak masalah yang penting gini teorinya bagaimana tentang ini itu aja yang dipakai gitu ya ya Pak oke kita masuk ke desain nanti kita bahas yang ini deh ini desain untuk korelasi regresi ganda nanti kita akan bahas kita masuk ke desain oh cepat ya tinggal tunggu tinggal doang ya silahkan diskusi lebih panjang kita bahas yang pertama desain asosiatif itu ada korelasi dan regresi sederhana ini cuma dua variable Bapak Ibu misalnya korelasi di merah semua ya korelasi dan regresi sederhana kita bahas kayak kemarin judulnya nah judulnya ini boleh misalnya kita bilang pengaruh efikasi diri terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika ini judulnya lalu berikutnya lalu berikutnya apa rebusen masalahnya ya tinggal nanya adakah pengaruh efikasi diri nah gitu doang yang ketiga yang ketiga apa tujuan penelitiannya untuk mengetahui tentang nah gitu doang gampang ya yang berikutnya lagi apa hipotesisnya nah kira-kira 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 kalau efikasi diri itu sama kemampuan pemecahan masalah bisa bisa one tail atau two tail ini ada matematika gimana kira-kira one tail kayaknya pak one tail oke yakin ya ada pengaruh positif saya kapital jelas ini one tail ada pengaruh positif efikasi diri ada pemampuan pemecahan masalah ini persiapan nih dari sini kita bicara hidup kalau tanya apa instrumennya ini mungkin ada yang ambil tentang pemecahan masalah saya bahas saya bahas sedikit disini untuk ins ini biar tahu aja ya pengenalan nih instrumen nah efikasi diri ini instrumennya berbentuk angket nah ini gak akan saya bahas tapi untuk kemampuan pemecahan masalah ini bentuknya tes cuma perlu Bapak Ibu ingat khusus ya untuk variable ini ya ini agak beda soalnya jadi biasanya instrumen itu punya gimana ya saya jelasin ya saya bingung cara jelasin ya biasanya tiap variable itu punya yang namanya indikator indikator ini gini misalnya mampu X mampu Y mampu Z nah setiap indikator akan diwakili oleh pertanyaan atau pernyataan ini yang umum nih ini yang umum tapi khusus untuk pemecahan masalah ini saya pindahkan aja deh biar nanti gak berubah untuk pemecahan masalah ini gak bisa diwakili seperti ini jadi indikator diwakili dua atau tiga pertanyaan atau pernyataan sedangkan pemecahan masalah itu enggak dia ada indikator biasanya ini menurut Polia dan keempat indikator ini harus ada di setiap soal nah itu bedanya apa aja indikatornya misalnya ini saya agak-agak lupa ya memahami masalah ya oke saya suka lupa ya memahami masalah merencanakan merencanakan penyelesaian merencanakan penyelesaian lalu melakukan ya 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 melaksanakan rencana kan ya ya lalu evaluasi atau pengecekan ulang ya nah keempat indikator ini harus ada dalam tiap soal misalnya soalnya matematika matematika itu apa ya kok saya jadi oon gini matematikanya kayak gini lah enggak pernah lagi ketemu matematika soalnya misalnya harga dua pensil dan buku 75 ribu harga harga 10 pensil dan dua buku 120 ribu ini ngasal ya jangan diketawain ya berapakah harga 10 10 pensil dan 10 buku nah ini soalnya begini misalnya nah siswa itu akan dinilai dari 4 indikator ini misalnya ini kita kasih bobot bobot 10 maka nanti siswa harus apa sih yang dimasukkan memahai masalah nanti ada jawabannya disini jawaban siswa nih jawaban ini ada standar skornya kalau ada skornya 2 kemudian merencanakan ini jawabannya lagi misalnya kita kasih skornya 3 lalu melaksanakan rencana ada jawaban kita kasih lagi skornya 3 terakhir evaluasi ada jawaban skornya 2 artinya jawab untuk ini itu tergantung ini apa namanya masalah diketahui ditanyakan merencanakan hitungan rumus-rumusnya model matematiknya gimana dijawab generasinya kemudian mengevaluasi mencoba mengecek ulang penyesuaian ke balik lagi ke judul soal awal model matematikanya maka dia kasih skornya 10 jadi bukan hanya sekedar dia ketemu jawabannya 10 bukan itu kalau dia jawab benar tapi tanpa konsep ini skornya kecil ini bicara instrumen kemampuan jadi agak beda dengan variabel lain ini sedikit bahas tentang instrumen akhir teknik analisis data ini yang kita bahas ada yang namanya statistik deskriptif yang kedua ada uji persyaratan analisis data yang ketiga ada uji hipotesis statistik deskriptif ini menjabarkan seluruh variabel artinya ada variabel edifikasi diri ada variabel edifikasi diri dan ada variabel misalnya ada dua variabel ini kita uraikan apa saja isinya ada merancang tabel distribusi frekuensi yang kedua merancang histogram yang ketiga menghitung ukuran pemusatan apa saja isinya min median modus menghitung ukuran simpangan ini varians dan simpangan baku itu yang namanya statistik deskriptif yang kedua untuk uji persyaratan ada dua ada uji normalitas yang kedua ada uji linearitas apa bedanya dengan yang komparatif kemarin normal sama homogen kalau komparatif uji hipotesisnya ini kita panjangin ada yang nama koefisien korelasi yang kedua koefisien determinasi yang ketiga ada persamaan regresi yang keempat ada uji signifikansi yang kita uji adalah uji signifikansi regresinya bukan korelasinya kalau UNJ tadi ngomongin hubungan pengaruh itu sampai ini si pendapat saya UNJ tadi ya UNJ itu pengaruh katanya eksperimen hubungan itu katanya survei kalau saya hubungan hubungan itu hanya menghitung sampai R atau korelasi sedangkan pengaruh menghitung sampai B atau regresi jadi ibaratnya itu kalau hubungan itu kayak orang mau jalan ke Medan tapi berhenti di Tanah Toba jadi gak sampai ke Medan sedangkan pengaruh ya sampai Medannya jadi gak nanggung jadi kalau tadi disini ada orang yang berhenti korelasi determinasi lalu dia hitung persenangan regresi yang dihitung disini signifikansinya adalah signifikansi korelasi bukan tapi signifikansinya regresi ya jangan signifikansi korelasi jadi karena kita ingin dapat pengaruhnya berapa banyak sih pengaruhnya bukan sekedar seberapa besar korelasinya karena gini kalau bicara hubungan ini hubungan ya hubungan antara dua orang itu nilainya sama jadi kalau kalau Bapak Ibu hitung R R X Y ini sama dengan nilainya R kok gede lagi R X Y ini sama nilainya dengan R Y X sama tapi kalau di kalau di regresi ini gak bisa jadi pengaruh X Y itu tidak sama dengan tidak sama jadi kalau hubungan orang yang ya katakanlah nih Mbak Ressa udah nikah kan ya hubungan cintanya antara Ressa sama suami itu kurang lebih sama tapi bicara pengaruh itu gak sama tergantung siapa yang punya kuasa gitu kan ya kalau lagi yang ceweknya marah BT dia punya kuasaan besar pengaruh besar apakah yang dia bilang diturutin tapi yang lain suaminya akan lebih besar pengaruhnya itu bicara pengaruh sama hubungan kalau begitu lah analoginya mudah-mudahan paham ini korelasi dan regresi sederhana nah sekarang kita masuk ke yang kedua dua variable ya yang tadi yang pertama ini X ke Y yang kedua korelasi dan regresi ganda korelasi dan regresi ganda kita ambil judulnya Mbak Ressa tadi dan pengetahuan awal matematika terhadap kemampuan literasi nah kok ini pakai regresi ganda kenapa nggak pakai analisis jalur gitu ya nanti kita bahas kenapa ini pakai regresi ganda dan tidak pakai analisis jalur sama kayak kemarin kita bahas kenapa ini pakai ANOVA dua arah nggak pakai ANCOVA nah gitu itu sama nih apa rumusannya ada tiga yang pertama adakah pengaruh efekasi diri efekasi dan pengetahuan awal matematika secara bersama-sama terhadap kemampuan literasi matematika Pak maaf kalau kalau urutan menyebutkan variable bebas pada judul pengaruh nggak nantinya Pak ke analisis misalnya pengaruh efekasi diri dan pengetahuan awal atau pengaruh pengetahuan awal dan efekasi terhadap pengetahuan literasi sama aja sama aja tapi ya idealnya sebaiknya sih yang mana yang disebutkan pertama itu yang disebutkan pertama gitu aja idealnya ya biar kita nggak bingung jadi yang pertama itu yang ini yang regresinya tuh ini yang gandanya duluan yang ajar siapa Resa Pak Pardi method method ya ya Prof. Pardi itu satu frekuensi sama saya nggak apa-apa kalau misalnya pengetahuan awalnya nanti mempengaruhi efekasi diri berarti harus dituliskan pengetahuan awalnya dulu Pak pengetahuan awalnya mempengaruhi efekasi diri iya kan kamu nggak ukur kamu ukur juga niatnya begitu biar jadi niatnya begitu makanya jadi regresi analisis jalur ya nanti kita bahas ya ini saya bahas ini dari sisi regresi ganda ya nanti kita lihat kesana oh iya ya Pak kalau untuk tujuannya sama ada tiga juga ya sama jadinya tuh tinggal untuk mengetahui tentang nah itu doang sih bedanya ini standar lah template banget ini hipotesisnya mau pakai one tail one tail langsung one tail berani ya langsung one tail langsung one tail langsung one tail langsung one tail teorinya kuat nah ini harus dibahas lagi karena sudah selesai teknik analisis data berantakan ya ini menggabarkan seluruh variable jadi ada tiga ya tiga-tiganya kamu gabar sama tabel segala macam nah disini nih uji persyaratannya selain normalitas linearitas ada yang perlu kamu tambah yang pertama uji multikulinialitas nah ada lagi satu lagi tapi jarang dipakai yaitu uji heteropedasticitas tapi ini gak penting sih sebenarnya untuk untuk di regresi ganda atau PET yang penting itu multikolnya aja jadi ada ini cukup karena kalau itu ada uji pelanggaran asosisi klasik ada multikol ada heteropedasticitas sama autokorelasi apa sih multikol ini multikol ini untuk melihat ada gak hubungan kuat antar varial bebas ya untuk mengetahui adakah hubungan kuat antar varial bebas kalau ada maka dianggap sama gak boleh pakai regresi ganda nah uji hipotesisnya sama ada koefisien korelasi ganda determinasi ganda persamaan regresi ganda uji signifikansi regresi ganda dan terakhir uji signifikansi parsial ini gak ada kan ya nah ganda 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 parsial jadi jangan sampai nanti gini ini suka terjadi nih yang D itu X1 dan X2 terhadap Y ini simultan mengukurnya hasilnya adalah F hitung oke nah tabel nanti ada tabel ada agak banyak gitu ada X1 X2 ada X1 ada X2 saja itu yang gak pake jadi tabelnya masih sama untuk menghitung ini ini jangan sampai kamu buka lagi hitungan baru sendiri gitu untuk mengukur X1 terhadap Y X2 terhadap Y ini gak boleh jadi jangan sampai udah dihitung bareng-bareng terus kamu hitung lagi X1 sendiri terhadap Y korelasiin lagi persamaan regresi lagi jangan gak boleh ini hanya untuk gunakan uji T dari tabel yang sudah ada sebelumnya saat menguji regresi ganda paham ya sampai 2 ini silahkan yang mau tanya boleh materi terakhir nanti alas jalur silahkan silahkan yang mau tanya selamat menikmati selamat menikmati ada yang mau tanya ada di Pak Leo saya Pak Leo silahkan Pak ini Pak untuk suatu teori yang dikumpulkan harus setanggar Pak ada 4 itu ya Pak akuren relevan balans dan primer kalau seandainya keempat itu ada 1 tidak mencakupi atau ada 2 yang mencakup atau 3 bagaimana Pak tidak lengkap sebenarnya gini Pak itu bicara masalah hati saya pernah begini Pak kemarin saat menulis sertasi di bagian bab 1 saya bagian depan itu ada kutipan namanya Indonesia banget gitu ada yang namanya Abdullah ada yang namanya Rina gitu saya diginiin dibuka kampungan digituin Pak karena ada nama-nama Indonesia di bagian depan saya bilang gini waduh kenapa namanya kampungan kamu ngutip dari kampungan semua padahal dia nggak baca di bagian dalam itu internasional jurnal Pak ya sama kayak Pak Safaruddin Marpaung gitu kan nulis di internasional jurnal gue kan namanya Marpaung kalau dibaca begitu sama Pak saya kampungan digituin pasti padahal internasional jurnalnya cuma dia ngeliat namanya Indonesia akhirnya Pak kampungan ya Pak Leonard harus Leonard James gitu ya nah itu Profesor saya Pak Profesor saya kalau saya pengen-pengen aja nah lalu saya ganti benar saya ganti ganti jadinya nama-nama luar Bougen gitu misalnya Richard saya cari saya cari yang nama-namanya internasional sebenarnya bicara hati nurani Pak bukan masalah bukan masalah apa namanya harus seperti itu tapi kalau bisa untuk menjamin kualitas besar kita ya carilah dengan standar tadi kira-kira yang terbaru Bapak bidangnya pendidikan maka 10 tahun terakhir itu masih dianggap terbaru ya usahakanlah cari yang itu gitu maksudnya di komputer itu 1-2 tahun udah yang gak basi Pak ya maka mau gak mau ya harus rajin baca lagi lalu ya relevan relevan tuh harus kalau ini gak bisa ditawar Pak ya Bapak gak mungkin lah meneliti mengenai kemampuan-pemimpinan masalah tapi lari ke variable yang lain gitu itu gak bisa balance balance ini bicara seimbang itu Bapak gak boleh pilih-pilih ah teori yang kira-kira support hipotesis saya yang ini lah saya ambil yang ini aja gak bisa Pak atau tadi kayak tadi disini laki-laki perempuan misalnya nih laki-laki perempuan ah karena Bapak laki-laki maka Bapak cari yang ini aja teorinya kalau ada yang bilang perempuan lebih pinter pada laki-laki Bapak hapus Bapak gak pakai itu gak relevant gak balance mana-mana gak adil iya gak boleh pilih-pilih Pak Bapak ketemu teori apapun oh iya ada yang bilang laki-laki lebih pinter oh ada yang bilang perempuan lebih pinter masukin semuanya gitu itu balance nah kalau primer ya mau gak mau Bapak bener-bener ambil dari referensi yang sifatnya jurnal saja jadi itu gak ada tawar-menawar Pak disana Pak karena bicara kualitas apa yang akan kita tulis cuma lagi-lagi hati nurani kita mau bikinnya bagus atau enggak apalagi kalau tidak ada tuntutan katakanlah gak sedang membuat tesis atau disertasi gak ada yang meriksa kita yang bikin sendiri kita yang baca sendiri laporan sendiri gitu kan itu hati nurani lebih banyak kesan itu aja sih Pak siap ya Pak terima kasih Pak oke Pak menyelamatkan Pak Purwanto boleh tentang teori tadi berarti kita harus cari ya Pak harus cari baik yang positif maupun negatif gitu kalau ketemu dimasukin tapi kalau gak ketemu berarti bisa bisa jadi patokan untuk Wantel tadi ya betul ada lagi sebelum masuk ke anus jalur yang lebih sedikit memberikan energi ekstra nanti ini penjelasannya ada lanjut ya oke lanjut kita masuk ke materi berat terakhir analisis jalur denger Bapak Ibu nama ini judul ada judul aja dulu ya saya mau tanya Bapak Ibu bisa bisa gak membedakan judulnya ini sama judul di regresi ya Anda saya ambil pengaruh efekasi diri dan kecemasan belajar terhadap kemampuan saya ambil yang sama aja biar enak ya bisa Bapak Ibu bisa Pak apa bedanya kalau yang pertama tidak saling mengaruhi variable bebasnya kalau yang ini ada ada saling mengaruhi antara efekasi diri dan kecemasan belajar oke hampir tepat ada lagi yang lain silahkan apa bedanya saya tulisin deh saya kopas deh yang atas deh apa bedanya nih ini judul PET ini judul regresi ganda apa bedanya ada variabel intervening variabel ya intervening nanti ada intervening ya artinya efekasi dirinya mempengaruhi kemampuan literasinya melalui kecemasan belajar itu juga alasannya apa ayo silahkan ya Pak Safaruddin ada ide Pak Safaruddin apa bedanya nih ini padahal cuma beda disini doang nih kecemasan ya kecemasan pengetahuan awal berarti pengetahuan awal berarti ada nilainya itu Pak ya bagaimana sama sama-sama ada nilainya ada angkanya nanti kenapa ini jadi fat analysis kenapa ini jadi regresi ganda kenapa nggak ini jadi sama-sama regresi ganda aja sama kayak ini nih ini kemarin ini ANOVA dua arah ini ANCOVA waduh blank saya kalau yang ini ini saya ngasih ngasih dapurnya nih ngasih dapurnya nih jadi jangan sampai nanti kenapa jadi pet dasarnya apa gitu oke saya ulang yang kemarin dulu kenapa ini Tue ANOVA karena metode masih bisa mengubah motivasi ada interaksi maka dia Tue ANOVA kenapa dia ANCOVA karena metode tidak lagi dapat mengubah kemampuan awal karena kemampuan awalnya sudah diukur di awal atau hasil ujian nasional sehingga dia jadi variable covariate namanya ANCOVA ini ANOVA dua arah oke itu ulasan minggu lalu kita kembali ke sini Bapak Ibu lihat gini secara teori efikasi punya pengaruh positif atau negatif positif kepada ini positif positif pengetahuan awal punya pengaruh positif negatif kepada ini positif juga positif kecemasan punya pengaruh apa terhadap ini negatif 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 jadi bedanya positif dan negatif nah kita lihat gini misalnya ini ada dua orang Bapak Ibu ya katakanlah Pak Safaruddin sama Pak Purwanto gitu ya ini ada ada kotak di sini nih Pak Safaruddin mau nariknya ke kanan ya ya sementara Pak Purwanto nariknya ke kiri ya pertanyaannya dimana posisi kotaknya tetap di tengah tetap di tengah tergantung kekuatannya kan ya tapi kalau Bapak sama-sama kuat setara kekuatannya nggak berubah kekuatannya nah ini yang jadi dasar kenapa ada penelitian harus diolah secara penggunakan PET karena satu sorry karena kedua varial bebasnya punya pengaruh yang bertolak belakang sehingga kalau dia diregresikan netral gitu sedangkan efekasi dia sama ini dia sama-sama positif nariknya sama dia nariknya sama-sama kesini jadi nggak ada masalah gitu ya nggak ada masalah atau dulu sama-sama negatif nggak ada masalah diregresikan nggak apa-apa tapi kalau udah bertolak belakang nggak bisa regresikan begini harus menggunakan jadi kalau ditanya apa bedanya kenapa pakai PET karena ada variable yang bertentangan pengaruh terhadap variable terikat ada nggak di buku isian begini nggak ada yaudah gitu aja jadi kalau nanti ditanya sama Pak Supardi ini resa atau siapa kata paleo begitu Pak udah bilang aja begitu siapa nanti paling dia bilang so tau soalnya ini belum pernah ketemu Pak jadi saya kalau ketemu Pak Supardi itu ada sedikit pertentangan masalah multi call beliau bilang kalau untuk regresi ganda itu bebas harus bebas multi call sementara untuk PET harus ada multi call sementara saya bilang untuk PET dan regresi harus sama-sama bebas multi call tidak ada alasan untuk itu apa sih arti multi call itu level kekuatan pengaruh hubungan antara variable bebas karena kalau hubungannya kuat atau mendekat satu maka variable tadi ini keduanya ini dianggap sama jadi gak perlu lagi regresi bingung ya ini udah udah masuk produk ya gak apa-apa lah ya oke itu judul maka kalau ditanya apa rumus masalahnya ada banyak Bapak Ibu karena desainnya begini tadi ini saya ambil dulu desainnya yang tergantung wah jadi ini ini Bapak Ibu bisa lihat disini kalau ditanya ini desain penelitian setiap panah ini menggambarkan pengaruh setiap panah menggambarkan pengaruh ada pengaruh yang sifatnya one way ada pengaruh yang sifatnya resiprokal saya gak bisa balik lagi ya rumusan masalah ini ada yang sifatnya resiprokal kalau seandainya ini panah cuma satu maka satu arah doang menggambarkan satu kepada X2 tapi kalau dia dibuat mana ya panah-panah 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 arah atas di format panah di bensok ini desain Pak kalau ini resiprokal nanti jumlah rubus masalah tergantung jumlah panah nah Bapak-Ibu gini satu panah itu satu pengaruh langsung nanti isinya gini adakah pengaruh langsung X1 terhadap X2 nah ini saya sambungin terus X1 terhadap X3 jadi X1 ke X2 X1 ke X3 nah berikutnya X2 ke X1 X1 X2 ke X3 ya lalu X2 ke X3 ini karena ada bulat-balik ya kalau sampai nggak ada bulat-balik cukup sampai sini aja lalu berikutnya adakah pengaruh tidak langsung X1 terhadap X3 melalui X2 berikutnya pengaruh tidak langsung X2 terhadap X3 melalui X1 oke 1 2 3 4 5 6 ada 6 rumusan masalah kalau dia resiprokal kalau dia tidak resiprokal bikin arrow-nya ini nggak ada maka selesai di sini jadi pengaruh langsung X1 ke X2 X1 ke X3 sorry satu lagi ada X2 ke X3 belum ada tapi ini nggak ada nah gitu jadi X1 ke X2 X1 ke X3 X2 ke X3 X1 ke X3 melalui X2 jadi 4 4 paham ya ini rumusan masalahnya semakin banyak variabelnya semakin panjang rumusan masalahnya ini kalau tes saya kemarin itu ada X di sini ya jadi untuk informasi saja pemimpin saya waktu X2 itu Prop Supardi jadi nanti di sini nih ada lagi yang isinya begini nah gitu pusing ya dua variabel bebas ya Pak nggak ada bebas terikat di sini adanya variabel endogen exogen variabel aja namanya variabel endogen exogen dua variabel terikat endogen exogen tengah-tengah sini ada lagi nih interveningnya di sini lagi nambah ini makin banyak dan setiap jalur ini harus didasarkan oleh teori kalau nggak ada teori yang kuat mendukung ini maka disuruh hapus itu yang endogen Pak Leo yang X1 dan X2 iya endogen itu yang 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 mempengaruhi Pak X1 itu itu endogen untuk semuanya iya semuanya X2 endogen untuk yang mana X3 dan X4 iya gitu ya ini ya Bapak Ibu ya nanti kalau nambah nambah lagi X1 ke X4 X1 terhadap X4 melalui X1 sorry melalui X2 dan X3 X1 ke X4 melalui X3 saya kemarin diminta 5 variable saya bilang nggak Prof 2 aja 3-4 aja dulu lah pusing ini lulus ini setengah mampus ngerjainnya itu rumusan ya nah untuk boleh tahu nggak Pak variabelnya apa Pak ini yang tesis berapa Pak tesis saya tesis saya tesis saya X1 X1 X2 X3 X4 sebentar mana ya cover nih kadar penghargaan kemampuan berpikir positif dan konsep diri ini sebenarnya harusnya bisa pakai regresi ganda cuma Pak Pak Pardy maksain tadi saya bilang konsep positif negatif itu saya yang kembangkan sendiri aksemsi saya nah kemarin Pak Pardy kemimpin saya tuh dua orang error ini nih Pak Pardy sama Pak Somarioto ini rektor sama Dekan Pak bertentangan keduanya kalau udah ngomongin penelitian jadi kalau Pak Pardy bener kata Pak Rektor salah kata Pak Rektor bener kata Pak Rektor salah jadi saya tengah-tengah terjepit ya setengah mampus jadi karena PAD-nya waktu itu masih jarang maka judul ini saya dipaksakan untuk pakai PAD udah pakai PAD siapa tau pakai PAD Pak Spardi gitu yaudah boleh itu ya ya Pak makasih Pak oke lanjut ke berikutnya kalau kalau misalnya begini ya maka tujuannya tujuan penelitian ya silahkan disesuaikan ya ini udah tau lah berarti ya kemudian juga sama hipotesisnya juga sama silahkan disesuaikan nah untuk teknik analisis data ini sama sebenarnya sama regresi ganda sama cuma bedanya di bagian bawahnya doang langsung aja udah gak ada hitung-hitungan yang gimana-gimana pakai analisis jalur jadi sebenarnya gini ini adalah pengembangan dari regresi dasarnya korelasi nanti kita harus nyari korelasi antar variable jadi korelasi X1 ke X2 X1 ke X2 itu harus dihitung jadi dasar untuk menghitung analisis jalur nanti kalau perlu contohnya saya kasih lihat deh nanti di tempat saya tapi saya malu sama saya tahun 2010 ini kayaknya keren banget gitu tapi begitu kesini-sini kok kayaknya gak keren ya kenapa tuh kayak gitu Pak Purwad yaitu perkembangan Pak perkembangan betul saya suka bilang gini ke mahasiswa saya kalau kalian bangga lihat skripsi kalian hari ini dan tetap bangga 5 tahun kemudian ada masalah sama kalian saya bilang gitu kalau kalian skripsinya hari ini bangga 2 tahun lagi ngerasa malu bagus ada perkembangan gitu yang terbang sama kayak saya Pak skripsi saya di ada di perpustakaan Pak yang ada karena mungkin saya baca ih malu-maluin skripsi saya yang satu ya gitu kebetulan jadi dosen saya punya akses ke perpustakaan bebas saya bawa tas ke perpustakaan ini gak boleh dilaporin ya saya colong Pak skripsi saya saya cari skripsi Leonar saya cari masukin tas weh misi ya makasih ya ya saya pergi jadi kalau ke perpustakaan Unida itu gak ada lagi skripsi Leonar yang belum saya ambil ini S2 nya belum nih S2 S2 nya belum saya ambil ini data saya di S2 ini ada ini Pak ngomong gini-gini relatif kosir atau skornya disuruh histogramnya terus kemudian nanti saya bagian mana ya nanti ini contoh aja ya ini normalitas linearitas multi call nah uji hipotesis ini langsung pakai SPSS yang kita cari itu pertama korelasi antar variable jadi kita ketemu 4 variable berapa 0,2 0,592 dan seterusnya kemudian menghitung koefisien jalur masukin ke sini datanya ini yang ini dihapus Bapak saya kemarin karena begitu dikonfirmasi tidak ketemu teori X1 ke X4 maka dihapus ini koefisien jalurnya ada yang negatif nah ini angka-angkanya langsung ke punjian hipotesis ini hitungannya di SPSS ya sebenarnya semuanya di lampiran jadi dulu dasarnya hanya lewat 0,05 signifikan tidak lewat 0,05 tidak signifikan ada gitu aja sekarang mulai berkembang lagi pengujiannya agak beda ya gitu ya ini ini strategi jadi menghitung korelasi dasar korelasi tadi lah yang digunakan untuk menghitung koefisien jalur rumusnya ini jadi untuk dapat P-nya semua rumusnya ini untuk 4 variable kalau cuma 3 sampai sini aja sederhana banget R12 ini R12 sama dengan P21 sama nah dasar ini jadi dasar untuk menemukan yang lainnya kurang lebih begitu simple simple banget kalau udah bicara manual pun bisa oke itu Bapak Ibu yang saya sampaikan untuk survei korelasional silahkan ada yang mau tanya boleh kalau saya tanya apa penduduknya yang tadi Pak Leo bentar Ressa dulu ya Ressa silahkan Mbak Ressa ya kalau tadi tentang yang efekasi diri dengan pengetahuan awal kira-kira lebih pas ke regresi ganda atau ke anasis jalur regresi ganda kalau untuk pengetahuan yang ada sekarang tapi kalau saya menemukan misalnya pengetahuan awal itu mempengaruhi efekasi diri berarti jadinya anasis enggak juga tetap regresi ganda tapi saya udah jelas kan kenal pakai anasis jalur kalau varil bebasnya bertolak belakang bertolak belakang ya iya sama-sama eh satu negatif satu positif iya gitu misalnya kayak motivasi sama kecemasan iya nah ini celah lain nih yang saya pernah pakai fat juga nih ini jadi keluar semua ini ya emang gitu ya dosen ditanya baru keluar ilmunya kalau enggak ditanya enggak keluar saya pernah bikin judul begini pengaruh kompensasi yang diterima guru dan kompetensi guru terhadap kinerja guru oh ini ngeri judulnya pak ini pakai pet ternyata begitu pakai pet kompensasi ini ini pengaruhnya negatif ya pengaruhnya negatif ini pengaruhnya positif terhadap kinerja ternyata semakin tinggi gaji guru itu enggak berpengaruh sama kinerja gitu bukan negatif deh kalau saya jangan negatif ya kalau negatif enggak enak banget nol deh enggak ada pengaruh gitu jadi gaji guru naik kinerja segitu gaji gurunya sedikit segitu juga makanya benar kalau dibilang pribah saya itu guru ada pahlawan tanpa tanda jasa enggak peduli gue digaji berapa ya segitu kinerja gue gitu itu guru nah ternyata tapi begitu dianalisis lebih jauh kompetensi ini punya pengaruh besar setadap kinerja kalau guru disuruh kuliah lagi pelatihan lagi yang banyak itu kinerja memang meningkat nanti nah sehingga saya kasih saran waktu itu ini pakai pet Bapak Ibu ini negatif kepada kinerja tapi begitu saya arahkan kemuliai kompetensi guru bagus ternyata kompetensi guru berpengaruh sorry salah kompensasi yang diterima guru berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja guru melalui kompetensi artinya apa gaji guru gak perlu besar tapi cukup untuk dia gunakan kuliah lanjut ikut pelatihan yang banyak ikut pendampingan yang banyak supaya kompetensi meningkat sehingga melalui itu kinerja meningkat ini saran saya kemarin waktu awal saya bilang ini saya seminarkan di Bandung waktu saya bilang gaji guru itu gak boleh gede ribut semuanya enak aja gitu kan tapi saya jelasin lagi guru itu gak perlu banyak yang penting cukup karena kalau banyak yang ada cicilan banyak gitu ya gajinya naik dikit cicilan motor naik lagi cicilan mobil tetapnya kurang 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 lagi karena cicilannya makin banyak biaya operasional makin tinggi tapi kalau dia diarahkan kompetensi kuliah lagi S2 suruh lagi kuliah S3 suruh ikut pelatihan bermacam-macam pelatihan saya yakin kompetensi meningkat maka akan meningkatkan kinerjanya ini yang tadi saya bilang kenapa pet harus bertolak belakang supaya kita bisa melihat mungkin bisa gak mengubah yang negatif atau yang nol tadi jadi bagus atau lagi contoh lain nih misalnya pengaruh kemampuan berpikir positif dan kecemasan terhadap hasil belajar matematika ini positif ini negatif tapi ternyata begitu dipakai pet kita bisa mengubah kecemasan jadi bagus kalau dia mampu mengubah ini orang yang cemas tapi bisa diarahkan untuk berpikir positif dia jadi positif nah ini yang saya bilang inilah gunanya pet untuk menerjemahkan hal-hal yang negatif bisa gak dia diubah ke positif dengan variable yang memang udah positif pengaruhnya gitu kalau tes saya kemarin ya karena masih baru-baru jarang orang yang ngerjain pet maka saya dipaksa jadi prototipe nyoba ya setengah mampu saya bilang ininya karena dulu karena dulu itu saya asisnya Pak Tutardi dari 2006 sampai 2010 kemana-mana beliau pergi saya ikut dianggap jago statistiknya matelitnya jago dikasih yang berat-berat nah itu aja ya oke Pak ya itu ya Resa ya ya Pak makasih banyak Pak ada yang lagi yang lain ya Pak Leo saya Pak Leo ya silahkan Bu Evinta ya misalnya nih Pak ya contohnya nih Pak contoh skripsinya adalah efektivitas pembelajaran pendidikan agama Kristen secara daring di SD bla 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 nah dia memiliki variabelnya itu eh dia memiliki indikatornya ya Pak lima yang pertama indikator pertama memiliki kemampuan mengolah belajar yang kedua memiliki kemampuan belajar yang efektif kemudian memiliki metode pembelajaran yang tepat yang keempat memiliki media pembelajaran yang baik yang kelima memiliki kompetensi kompetensi pembelajaran nah pertanyaan saya adalah tadi yang sudah Bapak jelaskan kan ya tentang hubungan antara exogenous dengan variable dengan endogenous variable ya Pak nah disini kan kebetulan jika seandainya gitu Pak indikator katakanlah indikator Y1 nya ini ternyata tidak memiliki hubungan itu Pak dengan 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 efektivitas pembelajarannya apakah itu kita gugurkan Pak gitu karena tidak ada landasan teori yang cukup kuat apakah masih tetap dibuat aja nanti dibuat di hasil di analisa datanya bahwa itu nol hubungannya gimana Pak terima kasih Pak ini ada kalau yang Ibu tanya itu ngomongin indikator ya pertama masalah ini ini eksperimen Bu pertama ya ini saya coba buka pelan-pelan efektivitas pembelajaran dari ini eksperimen sementara kita bahas hari ini itu survey oke tapi yang saya tangkap sebenarnya bukan itu pertanyaan Ibu pertanyaan Ibu itu indikator efektif itu adalah ini lima ini gitu kan ya iya betul yang Ibu tanya itu kalau seandainya dari lima ini ada yang tidak masuk gak kena gitu kan apakah masih bisa dianggap sebagai ini gitu kan ya indikator ya iya sebenarnya itu masuk ke apa ya confirmatory faktor analisis seperti ini jadi gimana saya ngomongnya ya saya agak-agak bingung juga nih ada indikator-indikator yang dianggap mendekati sebuah variable lalu kemudian dianalisis secara statistik hanya yang punya hubungan kuat lah yang dianggap sebagai indikator yang tepat untuk itu nah kalau buat saya apa dasar memilih lima indikator ini pastinya teori teori di uji ya di uji kan di uji ya tadi pakai CFA tadi ini confirmatory faktor analisis ini kalau seandainya dari sini ada yang tidak masuk yaudah dibuang aja gak apa-apa gitu gak apa-apa artinya yang dianggap sebagai indikator efektifnya pembelajaran daring itu adalah ini, 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 dan ini sehingga baru boleh dilanjutkan untuk kegiatan yang lain ini masuknya beda lagi nanti Ibu risetnya ini sendiri khusus confirmatory faktor analisis Pak di tempat kita Pak ada sebuah kayak pedoman ya Pak ya bahwa indikator itu harus minimal lima bagaimana menurut Bapak? indikator itu minimal sesuai dengan teori itu yang benar itu yang benar jadi kalau dibilang minimal lima kita masa memaksain gitu kan gitu indikator itu minimal sesuai dengan teori artinya gini misalnya kita carilah variabelnya sorry kejauhan motivasi motivasi itu variabel tapi kita bisa buat dia jadi subdimensi atau subvariable subvariable dibagi dua ada intrinsic dan extrinsic ekstrinsic ini subvariable tiap subvariable punya indikator punya indikator bagaimana kita menetapkan indikator untuk intrinsic ya teori kita baca teorinya oh orang yang dianggap punya motivasi intrinsik baik adalah mereka yang punya impian yaudah tulis indikatornya punya impian oh iya orang-orang yang punya motivasi itu adalah mereka-mereka yang cenderung disiplin masukin disiplin nah gitu bu jadi dasarnya teori terutama kalau kita mengembangkan teori sendiri kemudian kita mengembangkan instrumen sendiri ya ini dasarnya gitu oke jadi ya menurut saya sih agak kurang pas gitu ya kalau penetapan jumlah indikator minima itu adalah ketentuan tadi artinya dasarnya teori oke ya ya thank you Pak Leo Pak nanti ini wordnya bisa minta tolong ya Pak di ini dibagikan ke kita lagi nanti saya kirimin di email lagi atau di grup juga boleh ya makasih Pak Leo oke ada lagi gak pusing kan ya pusing Pak pusing udah berat soalnya sedangkan yang dikerjakan mahasiswa masih yang tadi awal-awal seru kok Pak seru seru juga sih ya buat kita kita tambahan pembelajaran baru jadi bisa dikatakan Pak Leo ini profesornya penelitiannya oh enggak lah masih belajar Bu saya masih belajar tapi kan tapi materi penelitanya materi penelitanya berbobot Pak tidak semua tidak semua dosen pun itu menguasai meskipun meskipun dosen kuanti pun juga belum tentu menguasai ini hanya faktor ini aja Pak Leo rajin baca ya teori-teori di jurnal-jurnal sehingga ilmunya meletup-letup terus nih jadi pada waktu diterapkan di tempat kita yang rata-rata jadi gitu Pak Pak keberatan gitu mungkin harus dilatih rata-rata buat mahasiswanya di sini enggak boleh enggak maksudnya rata-rata selingnya pakai yang tadi atas itu Pak jadi untuk pakai yang lebih jauh lagi kurang berani gitu karena mikulasi waktu juga kan seperti itu tapi bagus sih sebetulnya gini Bapak Ibu sebenarnya gini saya tuh bukan orang pinter seneng baca masih ada enggak gini masih ada banyak materi riset yang saya enggak tahu masih ada banyak ya kalau ngomongin nanti meta-analisis ngomongin tadi yang CFA tadi saya kurang mendalami yang begitu-begitu cuma gini Bu Restu saya belajar marketing nah gitulah artinya saya jual apa yang saya punya multimarketing ya saya jual apa yang saya punya kemudian saya optimalkan yang saya punya sehingga kesannya saya pinter banget itu aja kok memang pinter ya amin kesannya begitu cuma kalau ditanya tentang riset secara keseluruhan masih banyak yang saya enggak ketahui dan itu masih perlu saya baca tapi multitalenta boleh tapi multitalenta boleh saya akui saya akui Pak saya akui benar-benar bukannya maksudnya bukan ini realistis aja Pak Leo mampu lah bagus lah Pak ya Pak Leo bisa tanya ya silahkan Pak siapa ini Pak Narto Pak Narto oke silahkan Pak yang tulisan di pojok kiri itu kurang kencang Pak suaranya Pak saya enggak dengar yang tulisan di pojok kiri itu lembaga pelatihan oh pojok kiri oh pojok kiri yang tuan saya ini di layar saya sebentar lembaga pelatihan terpercaya kenapa Pak oh iya oh iya oh iya mahasiswa di level S1 S2 yang minta pendampingan khusus untuk skripsi atau tesis itu bisa kita dampingi kalau yang tesis saat ini saya sedang mendampingi dua kelompok pak dua kelompok satu di UNESA ini pendidikan matematika UNESA ada enam orang di sana S2 lalu ada di S2 manajemennya UNSICA Kerawang ada tujuh orang di sana jadi kita dampingi supaya mereka nanti bisa selesai tesis lalu bisa publikasi minimal di jurnal terakreditasi entah empat tiga atau dua lalu ada yang nomor tiga itu pendampingan publikasi ilmiah bapak ibu guru atau dosen yang ingin publish artikel punya paper punya naskah pengen dibantu publikasi mau kemana mau kemana kemana nanti kita bisa bisa dampingi kita carahkan kemana kemana dan segala macam atau ada juga yang mungkin butuh pengecekan turnitin bisa atau minta bantuan untuk memperbaiki misalnya dia turnitinnya besar gitu 60% mau dibikin ke bawah 20% bisa kita bantu dan terakhir kita punya web jurnal sementara kita punya tiga jurnal ada JIDR Journal of Instructional Development Research itu sudah beri SSN sedang proses untuk publish yang sudah saya jelaskan di grup ya ada di grup lalu ada jurnal Updimas dan ada jurnal khusus ini sedang dibangun gitu Pak Narto Pak Leo kalau untuk pendampingan yang S2 misalnya di kuanti itu kan kebetulan ada mahasiswa yang kadang-kadang kuantinya yang lebih berat metodenya nah misalnya nanti perlu pendampingan apa perlu serat rekomendasi ya di pimpinan atau internal aja di individu aja ke Pak Leo individu aja Bu oh individu ya jadi gak perlu rekomendasi dari pimpinan ya yaudah nanti mungkin karena saya pernah nemukan pimpinan saya ini kan banyak yang yang kuanti yang wali kayak gitu nah kuanti yang rata-rata masih bisa pada yang sulit kan saya kadang-kadang bingung kemana ini ya nah tapi kalau udah kayak gini berarti individu ya gak ini ya ya individu Bu oke makasih ya soalnya kan ini bicaranya jatohnya komersil bisnis ya ya bisnis betul-betul lebih kesan kalau rekomendasi nanti ada banyak konflik of interest dari luar juga bisa ya memang saya kalau bisnis murah dong ya untuk untuk UNINRA sama dosen sama dosen harganya harga temennya gak kan ngomong dulu dari sekarang bisa diatur lah Pak oke terima kasih oke ada lagi Bapak-Ibu silahkan ya semangatnya sih semangatnya untuk membantu gitu ya tapi kenapa gak digratiskan kalau mau bantu karena yang gratisan suka diremehkan itu aja saya gak sukanya yang remin siapa Pak? yang dibantu Bu oh gitu betul Pak kalau free itu kadang kurang dihargai betul contoh kayak hari ini nih hari ini saya bikin gratisan semua daftar tapi semua dateng enggak karena gratisan tapi kalau yang berbayar oh gue udah bayar rugi nih kalau gak dateng nah gitu cepat sekali kalau yang berbayar itu pasti kita menghargai bagaimana sebagai peserta lebih semangat lebih belajar membaca karena dia ngerasa sebelum mengikuti Zoom minimal kita baca memang sedikit apa materi akan disampaikan ada basic pengetahuan kita kalau gratis saya selalu hadir Pak saya gratis pun juga hadir Pak karena yang saya butuhkan materi ilmunya itu Pak Pak Arudin juga begitu Pak sempatau yang guru yang guru di pelosok ke era mata pokoknya materi apa aja saya pokoknya pasti buka laptop saya makan yang di SMA yang di pelosok ke era ya kalau Pak Pak Arudin ini udah veteran lah Pak Pak Arudin ini rajin-rajin hadil yang penting sertifikatnya lancar terus itu gampang buat bukti buat bukti kalau kita lancar artinya bagi saya kalau saya pribadi ya orang sedikit berbicara tentang penelitian kita gak buta-buta gak buta-buta benar oh iya saya pernah denger inti sarinya aja orang cerita kuanti-kuali oh kita masih bisa nangkap makanya kita perlu materi ya Pak kalau ada yang nanya ini loh intinya ini kalau mau lanjut ke Pak Leo aja gitu ya boleh gak apa-apa iya ya saya udah paham deh nanti the next lah Pak ada masalah bimbingan skripsi tesis gitu udah ke Pak Leo aja sana ya kan lumayan di marketing saya gitu Pak Leo sebagai asesor ya sebagai asesor motivator palidator baru perangkat buka perusahaan buka perusahaan perusahaan baru oke Bapak Ibu saya pikir cukup ya udah lagi mau tanya oke terima kasih Pak Leo informasinya materinya oke kalau sudah cukup saya ingatkan saja untuk sertifikat saya usahakan hari ini juga saya kirim amin ya hari ini juga nih ya hari ini ya sudah saya kerjakan oke tinggal saya masukin nama-namanya kirim selesai hari ini jadi gak ada utang saya hari ini lalu minggu depan kita akan masuk materi lain yaitu riset pengembangannya agak beda dengan dua materi pertama eksperimen sama survei jadi Bapak Ibu saya undang untuk datang dan benar-benar belajar sama-sama gitu ya ini agak baru apalagi untuk menghasilkan OS2 sebenarnya saya sudah mulai arahkan untuk mulai berubah jangan lagi ke kuanti yang survei eksperimen supaya menghasilkan sebuah karya karena biasanya pengembangan nanti hasilnya tuh bisa jadi buku jadi media yang punya akhita ya itulah targetnya kesana ada luarannya ya iya oke Bapak Ibu terima kasih banyak terima kasih sampai ketemu lagi minggu depan selamat siang selamat siang Pak Leo sukses Pak Leo selamat siang Pak Leo semoga sehat terus selamat siang Pak terima kasih banyak ya makasih Bapak Ibu semuanya ya semuanya sama selamat siang Pak Leo selamat siang Pak Leo Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.